Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Rahayu 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 Pemirsa saat ini di jam 10 pagi di sejarah jam 10 pagi kami saat ini berada di salah satu teluk yang dimana teluk ini merupakan teluk terbesar di wilayah yang berada di barat daya antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat inilah wilayah Pakitan atau daerah Pakitan jadi terkenal dengan nama Pantai Pancerdor saudaraku teluk ini merupakan teluk yang berhadapan dengan Samudera India jadi wilayah Pakitan itu berada di sudut barat daya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah konon dari beberapa sumber folklore teluk ini kalau kita lihat secara seksama memang seperti itu ya seperti gerbang untuk menuju ke laut lepas atau laut selatan ada sesuatu yang unik bahwa di teluk Pakitan ini atau yang terkenal dengan Pantai Pancerdor ini dibangun sebuah tempat ibadah begitu yang mana terdapat sebuah masjid yang dibangun di atas air nah kita coba untuk menuju ke sana ya menuju ke masjid yang dibangun di atas air itu ada banyak anak kecil yang lagi bermain karena ini adalah musim libur ya nah menikmati suasana pasir yang sangat indah di Pantai Pancerdor ini saya mencoba untuk ke sana melihat secara jelas lagi ada masjid yang dibangun di atas air jadi masjid ini memang berada di atas air teman-teman atau di atas laut ya meskipun dalam kondisi yang saat ini memang berada di pinggiran tapi masjid ini sangat unik sekali namanya masjid apung dan banyak sekali warga yang berdatangan begitu melihat keunikan di masjid apung ini nah ini bergerak-gerak begitu atau bergeser teman-teman jadi masjid ini bergeser jadi gimana ya kalau ibadah begitu ya kan ibadahnya ini akan berubah-berubah kalau solar gitu ya atau memang kalau ada orang yang beribadah misalkan ada terdapat jangkar begitu jangkarnya langsung ditancapkan begitu supaya tidak bergeser ya kalau memutar sih tidak ya teman-teman ini hanya seperti bergeser begitu atau bergerak begitu ya nah ini adalah masjid apung dari materialnya ini terbuat dari bambu ya sepenuhnya dari bambu ada sirap juga di pelipit-pelipitnya serta hijuk ya dengan menggunakan atap hijuk nah teman-teman masjid ini menjadi magnet tersendiri di wisata pantai pacitan nah disini bisa kita lihat bahwa ternyata selain masjid ini menggunakan seperti tong begitu ya untuk mengapungkan masjidnya ternyata ini juga ditali atau diikat dengan tambang besar seperti ini ya nah ini adalah tambangnya seperti ini ya besar sekali seperti tambang kapal perahu nelayan gitu nah untuk penerangannya sudah bagus bahkan terdapat CCTV nah ini ada CCTV jadi untuk memantau aktivitas yang berada disini ya kalau memang ada sesuatu yang katakan dari pengunjung berbuat yang tidak senonoh ataupun berbuat yang tidak baik maka akan terkam CCTV ya terpantau CCTV nah ini adalah nama masjid Apung wow ini luar biasa teman-teman sayangnya saya tidak mendapatkan jalan untuk menuju masjidnya apakah memang masjid ini hanya digunakan untuk peringatan ataupun acara-acara tertentu begitu ya karena saat ini saya tidak mendapatkan jalan untuk menuju masjidnya atau ketika kondisi di jam 12 ke atas begitu maka air disini mungkin surut ya sehingga orang-orang bisa berjalan untuk menuju ke dalam masjid ini sangat unik sekali bangunan masjid ini memang didesain ala-ala bangunan kuno begitu ya seperti pendopo Majapahit ya kalau saya melihatnya ada ukel juga di beberapa sudut-sudut atap yang ada di masjid tersebut terus dia menggunakan anyaman-anyaman bambu begitu ya sangat luar biasa teman-teman dan kalau kita lihat pantai ini ya selain dengan pasirnya yang berwarna agak kecoklatan begitu ternyata memang ada pasir yang berwarna hitam nah ini warnanya hitam nah bahkan kalau saya melihat ada ombaknya ini semakin membesar atau semakin ke atas ya loh kondisi ombaknya seperti ini Masya Allah Masya Allah ini luar biasa ya saudaraku nah coba saya rekod secara diam dulu nah bisa dilihat secara jelas bahwa Masjid ini memang bergerak begitu ya dia bergeser nah jadi ngambang loh Masjid Apung nah dia semakin kesini loh bergeser seperti itu ini luar biasa sebetulnya saya ingin 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 apa ya ingin menikmati sholat di atas dari Masjid Apung ini gitu loh gimana sensasinya begitu ya kan bergerak-gerak gitu cuman tidak ada akses tidak ada akses untuk menuju ke dalam untuk batasan air disitu ada ukuran batas ketinggian air nah itu di kisaran berapa mungkin kisaran 200 ya 280 nah ini satuan meter mungkin ya satuan meter 280 loh ini tambangnya bisa dilihat secara jelas bahwa tambangnya ini loh besar jadi kemungkinan kalaupun ada ombak ya yang dari laut lepas karena ini berdekatan sekali dengan laut lepas berdekatan sekali dengan teluk pakitan begitu nah jadi ini adalah merupakan hilir ya dari sebuah sungai yang ada di pakitan jadi ini kalau kita coba naik nah disitu merupakan sungai dan disini adalah merupakan hilirnya masya Allah begitu indah pemandangan di pacitan ya sadar aku wih di kejauhan sana ada tebing yang begitu panjang begitu dan tebing tebing itu terus memanjang ke selatan nah saat ini saya menghadap ke selatan sampai nanti kepada teluk pacitan atau yang terkena dengan pantai pancar dor nah kalau kita lihat di kejauhan sana itu sebuah tebing yang cukup besar teman-teman cukup besar membentuk semacam semacam apa ya semacam pintu ataupun gerbang begitu untuk menuju ke laut selatan nah ini kita dapatkan banyak adik-adik anak-anak yang lagi bermain pasir loh seperti ini ya jadi batu-batu disini ini bukan merupakan batu karang alami tapi memang batu-batu yang sengaja oleh para pengelola untuk sebagai pembatas ya kita coba naik teman-teman kita coba naik nah Masya Allah kita coba lihat lebih dekat lagi ya keindahan di pantai pancar dor ini jadi ada beberapa cerita folklor ternyata jadi terciptanya ataupun sejarah legenda legenda pacitan itu katanya itu pacitan itu berawal dari kata paci yaitu sebuah mengkudu ya jadi paci itu kudu begitu yang pada saat itu di jaman itu warga ataupun orang-orang yang berada di pacitan itu serba kekurangan pangan sehingga mereka mengkonsumsi paci begitu untuk sekedar makan dan memang paci tersebut ketika dimakan katanya itu bisa membuat kenyang sampai seharian sehingga di waktu itulah nama ataupun wilayah ini dinamakan wilayah pacitan nah seperti itu ombaknya teman-teman Masya Allah ini ombaknya sangat luar biasa ya dan ini merupakan destinasi wisata pantai yang cukup terkenal itu banyak pengunjung-pengunjung yang sudah berkat tangan karena ini hari libur begitu Masya Allah lu jadi kalau kita lihat secara seksama ya nah disitu ada dua tebing yang memang benar-benar seperti terputus begitu membentuk sebuah gerbang besar apakah gerbang tersebut ada hubungannya dengan hal-hal mistis ataupun sosok-sosok astral yang menjaga begitu karena memang kalau kita kaitkan dengan hal-hal mistis memang laut selatan itu teman-teman merupakan aura mistis yang cukup besar nah itu ada nelayan nah kita coba lihat ya nelayan itu sepertinya ingin mencari ikan gitu ya dia pergi sampai nanti ke laut lepas dan untuk awal-awal masuk ke laut lepas ya dia harus menerjang ombak dulu jadi harus mengalahkan ombak-ombak yang terhempas dari laut nah bisa dilihat teman-teman wih kayak gitu loh coba kita zoom ya masya Allah masya Allah jadi itu yang hal ataupun momen yang paling menegangkan Ketika kapal nelayan Ketika ingin pergi ke laut lepas Maka hal pertama Dia harus bisa mengalahkan ombak Kayak gitu loh Nah itu disitu Sudah tak kesulitan Sudah tak kesulitan teman-teman Sampai bergoyang-goyang seperti itu Tapi nanti dia pasti akan bisa Nah itu sepertinya itu Harus benar-benar Dengan kecepatan penuh Nah disitu dia kayak seperti Sudah tahu dengan Momen-momen ombak yang datang Begitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya